Pemirsa tidak jauh berbeda dengan pajak restoran, perolehan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBB P2 juga cukup baik. Bahkan hingga kini capaian pajak ini telah mencapai 59% dari target tahun ini yakni 97 miliar rupiah. Badan pendapatan daerah Bapenda terus berusaha untuk menggenjot capaian pajak PBB P2 ini. Salah satunya dengan membuka loket baru untuk antisipasi penumpukan wajib pajak di akhir batas pembayaran 31 Agustus 2023 ini. Kepala Bapenda Kota Denpasar Igu Stingurah Edy Mulya didampingi Sekretaris Bapenda IDW Gederai Kamis 10 Agustus mengatakan tambahan loket tersebut dibuka sejak 1 Agustus 2023. Pembuatan loket tersebut dilakukan untuk menghindari adanya antrian masyarakat. Sehingga begitu wajib pajak datang langsung mendapatkan pelayanan. Edy Mulya menambahkan untuk tahun 2023 ini pihaknya menargetkan capaian pajak PBB P2 sebesar 97 miliar rupiah. Sementara itu Sekban Bapenda IDW Gederai menambahkan selain konter yang sudah ada wajib pajak juga bisa memanfaatkan kanal digital untuk melakukan pembayaran pajak PBB P2. Selain itu Badan Pendapatan Daerah Bapenda memberikan kebijakan penghapusan sanksi administrasi bunga atau denda pajak terutang untuk para pelaku usaha dan masyarakat. Kebijakan yang berlangsung sejak 1 April 2023 dan akan berakhir 31 Agustus 2023. Pemberian keringanan pajak ini dilaksanakan untuk meningkatkan penerimaan pajak serta terobosan dalam bentuk insentif fiskal pajak daerah untuk mendukung pertumbuhan perekonomian daerah. Sehingga secara berkelanjutan dapat mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Secara rinci dijelaskan kebijakan fiskal penghapusan sanksi administratif terhadap bunga atau denda pajak yang terutang dituangkan dalam 3 kebijakan. Pertama untuk pembayaran piutang pajak PBB P2 tahun 2010 sampai dengan 2012 diberikan potongan sebesar 25% dan untuk piutang pajak tahun 2009 ke bawah sebesar 50% dan sanksi denda dihapuskan. Selanjutnya yang kedua khusus masa pandemi COVID-19 untuk pelunasan piutang pajak tahun 2020 dan 2021 sanksi denda PBB P2 pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir dihapuskan. Sedangkan yang ketiga yakni pelunasan pokok sebelum pemberlakuan insentif fiskal pajak daerah wajib mengajukan permohonan penghapusan sanksi denda. Asmara Putra, Bali Post melaporkan.